Di Indonesia, agama merupakan salah satu hal yang penting dan dinilai wajib dianud oleh tiap warganya. Namun, pernahkah terpikirkan untuk menganud ilmu agama sekaligus? Mungkin hak tersebutlah yang dirasakan oleh seorang ayah yang tengah viral Usai Sang Anak yang merupakan tiktokers membagikan kisah unik ayahnya tersebut. Lewat akun Twitter Mokondo yang turut membagikan video tiktokers tersebut, terlihat seorang perempuan membagikan kisah ayahnya. Akibat sikap sang ayah, perempuan itu mengakui dirinya kini cukup kesulitan jika mengurus berbagai hal mengenai dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan surat. Video perempuan tersebut lantas menarik perhatian publik. Banyak netizen yang dibuat cukup tercengang dengan sikap ayah perempuan itu bahkan tak sedikit yang menyarankan sang ayah untuk menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia. Kalau di dunia ini ada lomba bapak siapa yang paling ajaib, gue yakin gue akan menjadi juaranya. Mau bukti? Cam kan baik-baik ini adalah akte saya. Bisa lihat ya nama bapaknya Alfian Christiano, pake Tiono. Di surat baptis beda lagi guys. Mungkin dia berasa namanya kurang keren kalo pake K, jadi dia modif namanya jadi Alfian Christiano, biar ada bule. Ini di ijazah SD gue. Namanya bisa tiba-tiba jadi Christiano Alfian gila. Yang paling parah nih di kartu keluarga. Nih ya nama lengkapnya Fania Christiano Christiano. Nama ayahnya jadi Muhammad Ilyas anjir. Jadi bokap gue itu terakhir Islam dengan nama Alfian Christiano. Nah dia sempet pindah agama jadi Kristen dan nama dia di KTP jadi Yohanes Ian Sangari. Terus dia pindah lagi ke Islam dan dia ganti nama lagi jadi Muhammad Ilyas. Di umur-umur gue balita di saat balita lain sibuk mau pilih mainan yang mana, gue udah bingung mau pilih agama yang mana. Lu bayangin ya, di saat bokap gue itu memutuskan untuk pindah lagi ke Islam dan gue waktu itu masih Kristen, dia masukin gue ke sekolah Buddha. Jadi gue bisa tuh baca doa bapak kami, baca parita, dan baca alfateha. Hafal gue. Setelah selama ini dia sibuk lock-in dan lock-out, akhirnya dia mengambil bineka tunggal ikat to the next level guys. Lima agama diembat semua sama dia. Gila. Bokap gue percaya berdoa kelima Tuhan itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena ketika satu Tuhannya lagi sibuk, yang empat mungkin masih bisa menjawab dan mungkin rebutan siapa duluan yang mau jawab. Ajaib bukan? Nah, gara-gara keajaiban bokap gue, gue jadi susah banget nih kalau mau ngurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sukurat-menyurat guys. Aduh, kadang-kadang ya kalau bisa pengen gue give away aja nih bokap.